Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah perkenalnya Sedikit cerita tentang saya Kemarin saya mengikuti Pertukaran pelajar di Thailand Dan saya ingin berbagi pengalaman Bahwa di Thailand itu Tempat sampah itu sangat susah untuk dicari Serius ini benar-benar serius Karena walaupun Susah untuk mencari tempat sampah Di sana Dia peduli tentang lingkungan Walaupun Susah untuk mencari tempat sampah Dan itu menjadikan Sebuah alasan di Indonesia ini bahwa Kurangnya tempat sampah Menjadikan alasan agar Kita membuang sampah sembarangan Nah di Masalah di Indonesia ini yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat Tentang membuang sampah Apalagi membuang sampah di sungai Masyarakat di Indonesia itu sudah Berasumsi bahwa Sungai itu termasuk Tempat untuk membuang sampah Kurangnya tempat sampah Menjadikan alasan agar Kita membuang sampah Bahwa membuang sampah ini Seperti perilaku yang tidak baik untuk kita Apalagi budaya yang tidak baik untuk kita juga Dan 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 Masalah yang perlu kekakangan sampah Yaitu tentang kesehatan Rumah berdarah Seperti Rumah berdarah yang tadi ya Dan Selanjutnya tentang bencana yang Sering kita dengar diberita Bahwa Jakarta itu setiap tahunnya Mengalami banyak kebanjiran Seperti gambar disebut Sangat bagus sekali ya Dikutip dari Kompas Tanggal 13 Februari 2015 Bahwa Pemerintah itu mengagarkan dana Sekitar 21 triliun rupiah Untuk Menjelaskan masalah Tentang sampah Tentang banjir Dan 6,2 triliun rupiah Itu digunakan untuk Mengatasi banjir di Jabodetabek Nah itu termasuk Uang yang sangat besar digunakan untuk Mengatasi Masalah tersebut Dan untuk Masalah kedua Eh ini yang tadi Sorry salah Anggiler maksudnya Dan Masalah kedua yaitu Menurut badan usaha statistik Tahun 2013 Bahwa Perilaku masyarakat di Indonesia itu sangat kurang untuk Mau memilah sampah Contohnya Hanya Hanya 10,28% Masyarakat di Indonesia itu mau untuk memilah sampah Dan memanfaatkan sampah tersebut Disini ada Yang berasal dari Sumatera Utara Ada ya Sumatera Utara adalah Provinsi yang terbesar Mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah Dan urutan kedua yaitu Kota ini yaitu Yogyakarta Dan Yang kedua Masyarakat mau memilih dan Tapi tidak bisa untuk Memanfaatkan sampah tersebut Atau mengubung dan membatalkannya Padahal Sampah yang sudah dipilih ini Berkompeten untuk Diolah kembali Seperti bisa dijadikan Sebuah kerajinan dan lain sebagainya Dan untuk masalah ketiga itu Sebesar 78,31% Bahwa Orang Indonesia itu males untuk Memilah sampah Padahal Proses penting dalam Memanfaatkan sampah itu adalah Proses awal ini yaitu Memilah sampah Agar Sampah itu bisa dijadikan Barang yang bernilai jual Dan Dari permasalahan tersebut Kami memunculkan Sebuah ide Bahwa Ide dan gagasan Bersama tim saya Yang Beranggutakan tiga orang Itu termasuk saya Dan Teman saya yang ada di pojok Itu Anggota saya Yaitu Malika Motoroma Dan Satu anggota saya Yang tidak bisa hadir disini Kami bergagasan bahwa Bagaimana sih cara Untuk memilah sampah Mengajak masyarakat untuk Mau memilah sampah Dan Bagaimana Mengajak masyarakat itu Mau untuk Membuang sampah pada tempatnya Dengan Menyenangkan Dan untuk yang ketiga Bagaimana Masyarakat diajak untuk Mau Mengelola sampah Yang Seperti data Badan Pusat Statistik 13% tadi Bisa dikurangi dengan cara Yang nomor tiga ini Yaitu Memberi pembelajaran tentang Cara pengelolaan sampah Seperti Memberi pelajaran tentang Membuat keterampilan Tentang sampah Dan lain sebagainya Dan dari ide tersebut Kami Ingin Mengkolaborasikan Antara Sampah Antara lingkungan Dengan teknologi Yaitu Kita membuat sebuah Aplikasi berbasis web Dan android Untuk Mempermudah Masalah tentang sampah ini Dan Untuk konsep Kita ini Yaitu Siapa yang mau Untuk membuang sampah Pada tempatnya Dan untuk Mau memilah Maka kita akan Memberikan sebuah benefit Yang benefit itu Sebuah poin Poin itu bisa ditukarkan Dengan Barang-barang Yang Barang-barang Kebutuhan pokok Seperti Beras Dan Sembaku Dan lain sebagainya Nah Kita kemarin Sudah Berkerjasama Dengan Bank sampah Mekarasri Yang terletak Di Karanganyar Yogyakarta RW16 Disini Konsep ini Baru bisa diterapkan Di Bank sampah Ini termasuk Bank sampah Mekarasin ini Kali Bank sampah Pertama kali Di Yogyakarta Menjadi sebuah Peloper Bank sampah Dan di Yogyakarta ini Semakin banyak Bank sampah Yang bermunculan Dan setelah itu Untuk alur Aplikasinya Jadi Ketika Nasabah Bank sampah Itu Mempunyai Sebuah sampah Dia akan mengirimkan Sebuah notifikasi Kepada Pegawai Bank sampah Tersebut Nah setelah itu Pegawai Atau pengelola Bank sampah Akan menerima Notifikasi tersebut Melalui Handphone dia Atau dari website Juga bisa Setelah itu Petugas akan Datang ke rumah Nasabah Bank sampah Yang telah Mengirimkan Notifikasi tersebut Setelah itu Petugas akan Menimbang Berapa Bopot Sampah tersebut Setelah itu Nasabah akan Diberikan Sebuah poin Yang poin itu Besarnya poin itu Didapat ketika Berat sampah Dan jenis sampah itu Terus Untuk disini Kalau misalnya Nasabah sudah mempunyai Sebuah poin Bisa ditukarkan dengan Seperti buku tulis Dan Beras 5 kilo Kenapa kita Menampilkan Juga tentang Mainan gitu kan Nah disini Kita memberikan Inovasi bahwa Kita juga mengajak Anak-anak Bahwa Ketika anak-anak itu Tidak mempunyai Sebuah uang Untuk membeli Sebuah mainan Kita juga bisa Memberi pelajaran Bahwa Ayo untuk Memilah Memilah Sampah Dengan Hanya Anak-anak diajari Tentang memilah Sampah Dia bisa Membeli Membeli Sebuah Mainan yang dia inginkan Tanpa mengeluarkan Sebuah uang Nah itu Termasuk Ide dari kami juga Terus Untuk disini Fitur Fitur yang Fitur yang lain Itu yaitu Tentang Berita Nah disini Fiturnya itu Tentang Memberikan Pengetahuan Berita lingkungan Di Indonesia ini Terus Memberikan Sebuah Informasi Dan ilmu Tentang Jenis-jenis sampah Ketika kita Ingin membuang sampah Terkadang kita Tidak tahu ini Jenis sampah apa Gitu kan Nah kita juga Memberikan Fitur di dalam Aplikasi ini Terus Untuk fitur Disini Ini akan kita Tambahkan Tentang tutorial Bagaimana Cara Mengolah Sampah Jadi Di dalam Fitur ini Kita memberikan Sebuah Rencananya Akan Memberikan Sebuah video Tentang Cara pengolahan Sampah Contohnya Tutorial membuat Payung dari Plastik Dan lain sebagainya Terus Untuk yang ketiga Ini Ini muncul Karena Si bank sampah Ketika Nasabah ingin Melihat Sebuah poin Sebuah poin Dia harus Mendatangi Bank sampah Tersebut Nah Disini kita Ingin mempermudah Ingin mempermudah Nasabah agar Ketika dia ingin Melihat sebuah Poin Dia hanya Bisa Mengakses Di HP Android dia Dan kita Miliki Sebuah Seperti itu ya Apa Istilah Prajuris Sampah Ini Maksudnya Bukan Prajuris Yang Mental Sampah Maksudnya Yang Sebagai Pendorong Bahwa Dia itu Sudah Berkontribusi Banyak Atau Belum Kalau Misalnya Dia sudah Berkontribusi Banyak Dia Seperti Misalnya Jenderal Sampah Atau Yang Lain Dan Setelah Itu Untuk Fitur Lainnya Nah Disini Kita Tampilkan Sebuah Produk Produk Yang Setelah Dibuat Oleh Bank Sampah Tujuan Dari Fitur Ini Yaitu Agar Masyarakat Juga Termotivasi Bahwa Sampah Itu Bisa Digunakan Bisa Dijual Bisa Di Diolah Menjadi Barang Benilai Jual Tinggi Dan Ini Sebagai Ajang Promosi Bagi Bank Sampah Untuk Mempromosikan Produknya Nah Itu Disini Aplikasi Kita Juga Masih Dalam Tahap Pengembangan Akan Kita Selalu Akan Kita Terkembangkan Dan Menjadi Yang Lebih Bagus Dan Bisa Digunakan Di Skala Besar Nah Maksudnya Skala Enter Apa ya Ya Kayak Itulah Nah Pokoknya Bisa Dipakai Dalam Skala Besar Nah Karena Ide yang Walaupun Ide ini Cukup Simple ya Kita Saling Berdiskusi Dan Akhirnya Alhamdulillah Kemarin Pada saat Membawakan Konsep ini Kita Mendapatkan Juara pertama Olimpia Desensi Nasional Mengalahkan Pesaing dari Seluruh Indonesia Yang Atas itu Ketika kita Menang Di Tingkat Nasional Juara Pertamanya Nah Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Menubuhkan Ide-ide Baru Sebenarnya Ide-ide Baru Itu Muncul Dari Sesuatu Yang Kecil Contohnya Kalian Tau Ide Spider-man Itu Dari Mana Gak Tau Kan Spider-man Itu Superhero Spider-man Itu Datang Dari Sebuah Penulisnya Itu Datang Dari Dia Melihat Seorang Lalat Di Jendela Pastinya Seorang Melihat Seikor Lalat Di Jendela Nah Dia Berpikir Kenapa Kita Bisa Membuat Sebuah Superhero Yang Bisa Menempel Di Mana-mana Nah Dari Kecil Itu Bisa Mengakibatkan Seperti Impact Yang Besar Tersebut Dan Akhirnya Entah Kenapa Lalat Bisa Menjadi Apa Laba-laba Itu Saya Tidak Tahu Namun Ide awalnya Itu Dari Situ Dari Sebuah Ide kecil Menjadi Ide yang Besar Jadi Kita Jangan Ide Itu Murah Namun Implementasinya Itu Yang Mahal Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.